Intro Sederlun puluhan mantan tahanan politik atau TAPOL dan narapidana politik atau NAPOL Rabu pagi mendatangi kantor badan reintegrasi Aceh atau BRA di Jalan Tegu Umar, Gampung Lam Temen Timur, Banda Aceh Masa yang datang mewakili TAPOL-NAPOL dari 16 kabupaten kota di Aceh itu menuntut komitmen pemerintah Aceh dan BRA untuk memberikan kesejahteraan berupa lapangan pekerjaan bagi mantan TAPOL dan NAPOL Aceh sesuai MOU Helsinki sebagaimana hasil mesyawarah bersama dengan BRA pada tanggal 25 September 2017 lalu Memang dijanjikan dikorentinasikan ada, tapi hasilnya sampai sekarang tidak lanjut Ada berapa Bang Muhammad TAPOL-NAPOL yang kita data sampai sekarang belum ada? Jumlah TAPOL-NAPOL yang tercantung melangkut 3.000 orang Yang punya data base Hari ini ada berapa yang datang? Kira-kira lebih kurang 500 karena itu anggota dari golongan ekonomi Makanya sebagian yang datang Jadi tuntutan kita hari ini memang harus ada keputusannya seperti apa? Seperti kami dari sama kawan-kawan semua kami ingin tahu keputusannya dari pemerintah Aceh Setelah menjumpai kepala BRA, para mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka GAM itu Melanjutkan aksinya ke kantor gubernur Aceh untuk menyampaikan tuntutan yang sama Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi on TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih